Terima kasih. Berapa lama? Lulus. Lulus itu 2017. Kita perkenalkan dulu. Sobat Kongres, kongkau gak beres-beres saat ini, tamu saya adalah Arief Saika, ketua APBN Kuningan, ketua Renggolawe Kuningan, berikut-ikut pemasakan produk e-bojaya. Lulus kuliah, terus gak kerja, ngurusin burung itu ceritanya dimana, gak dimarahin orang tua itu. Sebenernya lucu juga Pak Ji ya, dulu dari jamannya kuliah juga udah menggelar-gelar rutin Pak Ji. Jadi, memang dari hobi, dari kuliah juga, sudah menggelar di bikin-bikin gelar-gelar event gitu kan. Cuman, saya baca potensi di dunia burung ini sebenernya masih banyak potensi Pak Ji ya, untuk dijadikan, dikembangkan. Ya, dikembangkan. Dari segali, dikembangkan. Digali, dikembangkan. Dan, dari situ saya berpikir, ada peluang apa di dunia burung. Karena saya sudah jalan di utamanya nih. Ternyata banyak Pak Ji, peluang di dunia burung. Salah satunya itu, kalau memang kita basicnya menangkar, itu bisa menangkar burung Pak Ji. Burung kan banyak itu Pak Ji, bisa ditangkarkan, yang suka menangkar. Untuk yang mungkin, cuman saya yang saya ambil, itu dulu karena memang ada peluang dari produk Evo Jaya. Saya akhirnya, coba deh belanja kecil-kecilan Pak Ji ya. Ternyata memang bisa saya jadikan. Arif kan masih muda dulu, pada saat pertama ya, main burung, iseng gitu. Sukaburung dari tahun, usia berapa? Saya, Sukaburung SMA Pak Ji. SMA? SMA? Usia saya 28-28. Jadi, SMA udah, udah Sukaburung ya. Sukaburung, sukaburung. Kalau itu, gelar Latber. Jadi, kalau Latber itu dari usia berapa? Dari, udah berapa tahun? Kalau Latber itu dari 2013 Pak Ji. 2013. Saya masih SMA atau udah? Baru masuk kuliah Pak Ji. Itu masih inget saya, semester 1, tingkat, eh apa, tingkat 1, semester 2. Saya udah ngelola tempat Latber. Saika itu apa sih? Saika itu? Saika itu ya, sebuah nama, sebuah ceritain punya Pak Ji ya. Intinya ada nama, ada mananya Pak Ji. Punya sejarah lah ya. Ya, cuma ternyata nama itu Hoki Pak Ji. Dipakai kemana aja. Karena Saika itu, termasuk nama unik yang di Perburungan itu belum ada kemarannya. Ya, sepertinya Pak Ji. Ya, jadi karena unik, jadi orang itu gampang mengenal. Iya. Kalau sama-sama saja itu kan. Betul. Setelah itu terus, apa, ngelola Latber, ternyata kan gini, suruh bisa survive. Itu, survive berarti ada lebih lah. Iya, Pak Ji. Ada lebih. Kalau bertahan lama berarti ada lebih ya. Ya. Kalau nggak lebih, ya nggak mungkin lama gitu kan. Ya, mungkin Pak Ji. Itu kunci, ngelola Latber, biar ada lebih itu gimana? Intinya kita harus bisa-bisa membaca kemasan sih ya Pak Ji. Cuman kan memang sekarang ini, khususnya di wilayah saya ya, wilayah 3 Cipun itu. Itu memang kemasan habis-habisan semua Pak Ji. Banting-bantingan. Banting-bantingan Pak Ji. Kalau bakat-banting bubar. Iya, jadi sekarang ini. Menyiasatinya gimana? Menyiasatinya ya mungkin dari posisi, karena saya kan memang lahan di situ, tidak sewa Pak Ji ya. Mungkin yang salah satu bisa bertahan yang saya nggak sewa. Ya, dari dulu sampai sekarang ini nggak sewa. Yang penting semua yang kerja itu wajib kita. Honor yang layak Pak Ji. Saya ngomongin setelah dievaluasi, biar bisa subscribe selain masalah nggak sewa itu apa? Penjurian. Kalau nggak sewa aja, kalau nggak bisa jalan juga nggak bisa juga. Penjurian memang ya kayaknya itu ujung-ujung. Utama aja. Utama banget Pak Ji. Utama banget. Sebenarnya kemasan itu bagi saya itu nomor dua. Harusnya memang penjurian dulu Pak Ji. Terus lobby apa? Kedekatan dengan kontestan ada di situ? Ya. Jadi ya intinya kita bolehlah dekat dengan kontestan, tapi dekat bukan berarti bisa lobby. Nah, itu lah Pak Ji. Kita memang... Karena kalau kita melayani kan tetap harus menyapa. Ya kan? Nggak mungkin nggak. Iya dong Pak Ji. Nggak mungkin nggak. Apalagi gini, saya kan memang murni di dunia perburungan ini dari mulai mengelola tempat berlutin sampai ke menjual, sangkar, aksesoris, dan lainnya. Kalau posisi kita punya musuh, kita punya ketika kita dengan pemain mempunyai persinggungan atau gesekan, otomatis akan berefek lagi kejualan saya. Iya, iya, iya. Iya kan? Jadi secara logika. Jadi intinya kita boleh dekat dengan kontestan, tapi kita juga harus tahu batasnya. Ada jaga jarak lah. Nah. Jauh jangan terlalu jauh, dekat jangan terlalu dekat. Betul Pak Ji. Betul. Arief, saya eka kan ngelola tiga. Seperti itu Rombolawai ya, berarti ngelola juri di situ ada, terus APBN, dan memasakkan produk Eborjaya. Itu ada keuntungan untuk itu? Apa gimana? Plus minusnya menurut Arief gimana? Mungkin dengan tiga kegiatan saya ini selain salah satunya menjual produk Eborjaya, karena mengenalkan penjurian Rombolawai dan APBN memang waktu Pak Ji ya, cuman kan selagi kita posisi bisa bikin enjoy, dinikmati. Dinikmati. Apalagi kita ini kerjanya dewat hobi Pak Ji. Iya kan? Dan sepertinya kerja yang paling elak itu, kerja yang... Hobi yang dibayar. Nah. Dikasang kan enjoy kan? Iya. Emang basicnya awal Sukapurung. Betul. Terus ngelola gantangan, itu bagaimana dari hobi, komunitas penangkaran itu bagaimana perburungan. Dekar produknya juga, perburungan juga. Betul Pak Ji. Ini kalau mengelola Rombolawai, kan disitu ada gantangan yang bukan miliknya Arief, terus ada ngelola juri juga. Itu permasalahannya yang pernah rumit itu apa kalau ngelola di Rombolawainya? Khususnya di wilayah saya Pak Ji. Dikuningan. Untuk permasalahan di internal itu sebenarnya kita dari dulu Alhamdulillah komunikasi semua baik-baik semua. Ada sedikit yang namanya suatu kelompok, kumpulan itu, organisasi itu pasti beda kepala, beda pendapat. Pasti, pasti. Jadi ketika ada permasalahan, kita langsung komunikasi, ayo kita beresin bareng-bareng, ayo kita beresin bareng-bareng. Karena kalau masalah, kalau dibiarkan membesar. Membesar Pak Ji. Jadi kalau diperesnya didekati, apalagi ketemu face-to-face biasanya cepat beres. Iya, betul Pak Ji. Jadi memang kunci kita ini dikuningan sama pemurus yang lain, yaitu ketika ada yang satu yang beda, ketika ada satu permasalahan, kita langsung. Jangan ada ego. Nah. Kadang-kadang karena orang gengsi, mau menerang. Betul, Pak Ji. Betul. Makanya posisi sampai saat ini, Alhamdulillah untuk di internal, pelajaran di wilayah Kuningan itu tidak ada masalah apa-apa, Pak Ji. Alhamdulillah. Untuk KPBN? Untuk KPBN. Untuk KPBN, saat ini untuk wilayah Kuningan atau penggemar murai itu, murai-ringa-ringa-ringa itu sudah menjadi acuan loh. Orang kalau cari murai, acuannya ringa-ringa itu dan loh. Sudah, Pak Haji. Sudah, ya? Sudah. Karena setiap saya menggelar lomba, itu sudah ada permintaan dari konsestan yang minta. Murai ringa. Ada yang tambah kelas murai ringa-ringa-ringa itu Pak Haji. Mungkin kan nanti kita di bulan Juli, Pak Haji ya, itu ada kopwdar AGBN di Kuningan, Pak Haji. Kalau ada sih harga, kalau di pasaran umum lah, kalau murai ringa-ringa-ringa-ringa-ringa-ringa itu biasanya ada silisih gak? Ada, Pak Haji. Daya tariknya tetap magnetnya masih, sudah ke murai ringa-ringa-ringa. memang selisihnya juga agak lumayan Pak Haji dari yang ring biasa sama yang ring APB berarti penangkar kalau memakai ring APB diuntungan mereka diuntungan harganya meningkat, daya serapnya lebih biasanya iya dong bener Pak Haji ada gak testimoni atau apa dari penangkar setelah gabung ke APBN terus pakai ring APBN ada gak yang berkomentar gimana? rata-rata komentarnya ya mungkin pernah sih saya ada satu main ke salah satu penangkar itu ya dengan bergabungnya dengan APBN ya dia merasakan manfaatnya itu ketika dia menjual burung dan pas hokinya burung itu ternyata nampil di event yang digelar ada kelas APBN atau apa gitu ya dia sangat jadi harganya itu dia suka-suka Pak Haji jadi namanya terangkat orang biasa akan cari karena disertifikat kan data betul Pak Haji betul Pak Haji jadi APBN ya ada sedikit apa bermanfaat lah biasa dan agar kita bicara tentang produk Ebo Jaya ya Pak Haji siap daya seratnya di wilayah 3 itu gimana? bagus Pak Haji Alhamdulillah selama ini saya turun ke lapangan Alhamdulillah untuk produk Ebo Jaya apa yang unggul apa yang unggul apa yang unggul untuk yang unggul mungkin tetap di pakan apa aja selain pakan kalau untuk di pakan itu yang perminta buat genari Ebo genari Ebo genari itu paling bagus Pak Haji dan antara 3 saset atau ples saset saset ya itu dengan harganya yang cukup relatif murah Pak Haji di situ untuk masalah produk Ebo Jaya harga murah tampilan mewah betul Pak Haji itu terakhir Mas Arief masih mudah menguruti pergurungan yang tiga tadi olahwi sebagai I.O. penyemil lomba PPN dagang bisa gak dipergurungan itu untuk hidup yang ideal yang layak karena ya pergurungan ini kadang-kadang juga diangkat sebelah mata oleh tiap lain betul menurut Arief S1 tapi mungkin di hijasannya baru-baru dipakai dan ini sekarang fokus di pergurungan itu bisa gak untuk hidup Pak Haji aja bisa hidup masa kita enggak intinya bisa Pak Haji optimis ya optimis intinya kita hidup kuncinya tekun relaten jujur itu modalnya Pak Haji sebenarnya nanti kalau kita posisi kita menjalin silaturahmi komunikasi dengan siapapun baik banyak teman banyak rejek itu bukan pepatah yang cuma pepatah itu benar Pak Haji banyak teman banyak rejek itu memang benar Pak Haji gini untuk bisa sebetul-sebetul harus ada troposan betul beda dengan lain troposannya Arief pada saat menjual peluang yang beda dengan lain dia tarik kepada kiosk biar belanja pakai pelet untuk pakai apa hahaha sebenarnya karena kedua orang tua saya masih ada jimat saya iya doanya kedua orang tua saya itu keramat Paji ya selain itu mungkin saya lebih door to door Paji door to door jadi memang permintaan jam berapa kita layanin Paji selagi kita sehat mampu karena kalau saya lihat wajah Arief kan gini Sobat Kongres ini kan lihat wajahnya kan berbinar-binar selalu senyum dan itu kalau kita menawarkan produk dengan muka jemur sulit sulit jadi selain mungkin sedikit ganteng tapi juga somaya ya jadi meramatkan ipad oke terima kasih mas Harif semoga sukses selalu tiga tadi itu semua bersiari sejalan amin pergurungan ini semoga abadi bisa untuk kita semua yang apa berkecebu di pergurungan bisa hidup ideal, amin, sejahtera amin, ya, demikian sobat kongres, bincang-bincang dengan Arief Saekah semoga bermanfaat, sampai jumpa terima kasih